Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Ibu Bapak Guru Hebat Ketemu lagi di sini, di channel Youtube Citra Ditra Oficial Ibu dan Bapak Guru Hebat Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan video tutorial memulai pembelajaran di Google Classroom Sebelum memulai pembelajaran di Google Classroom, tentunya kita harus membuat akunnya terlebih dahulu Nah, Ibu dan Bapak, seperti kita ketahui bahwa Google Classroom ini adalah salah satu LMS atau Learning Management System Yang bisa menjadi salah satu alternatif pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID ini Yang saya rasa lebih friendly ya, user friendly Kenapa? Karena ini hanya dengan menggunakan smartphone dan memiliki akun Google Tentu sudah bisa memulai pembelajaran dengan Classroom Google ini Nah, selain itu, pembelajaran di Google Classroom ini bisa menggunakan pure atau 100% online Tetapi juga bisa digunakan secara offline Jadi, ini lebih hemat kuota mungkin ya untuk anak-anak Kita langsung saja, Ibu dan Bapak Untuk memulai Google Classroom, silakan Ibu dan Bapak masuk ke Google Search Atau ke akun Google Ibu dan Bapak Oke, jika Ibu dan Bapak pernah mengakses Google Classroom Di sini, Ibu dan Bapak sudah ada ya, bisa dilihat di sini sudah kelas atau Classroom Kalau sudah, Ibu bisa tinggal langsung mengklik bagian yang kelas ini Tetapi, jika Ibu dan Bapak belum pernah menggunakan Maka bisa mengetikan di Google Search Classroom.google.com Atau Ibu dan Bapak bisa memilih di 9 titik ini Di ujung kanan ya, di pojok kanan Di 9 titik ini terdapat berbagai aplikasi Google Kita tarik ke bawah Nah, di paling bawah di sini ada Classroom Atau kelas Untuk memulai, Ibu bisa langsung klik Classroom-nya Kita tunggu sebentar Oke, sudah terbuka Di sini sudah ada beberapa kelas Ada yang dibuat oleh saya pribadi Ada yang memang saya sebagai pesertanya Untuk memulai, kita langsung masuk ke tanda plus di pojok kanan Kita klik tanda plus Kemudian klik buat kelas Nah, di sini ada persetujuan Di checklist saja Kemudian lanjutkan Nah, ini bagian yang penting yang perlu kita isi, Ibu Bapak Karena ini merupakan identitas kelas Kita tuliskan nama kelas Misalkan Ipa Kelas 7D Di kolom bagian ini bisa menjelaskan tahun ajaran Kita isi 2020-2021 Atau mungkin bisa dituliskan semester ganjil Tahun ajaran 2020-2021 Sesuai kebutuhan Mata pelajaran kita tuliskan Misalkan pelajaran Ipa Nah, di sini ruangnya Boleh dituliskan Kumpulan tugas PJJ Kalau dirasa semua identitas sudah lengkap Baru klik buat Sebenarnya identitasnya boleh ya Ibu Bapak Silahkan dikreasikan sesuai dengan kebutuhan Ibu dan Bapak Selanjutnya Sudah terbuat Ipa Kelas 7D Tahun ajaran 2020-2021 Nah, di bagian bawah ini ada tulisan kode kelas Kita perbesar Kode kelasnya 7SVNX4Y Ini adalah kode kelas untuk dapat mengakses kelas 7D Ibu dan Bapak bisa men-share kode ini kepada siswa Untuk dapat masuk ke kelas Nah Jika misalkan Ibu ingin merubah tampilan Ibu dapat meng-upload foto Nanti si tampilan temanya ini akan berganti dengan foto yang Ibu dan Bapak persiapkan atau masukkan Namun jika ingin merubahnya sesuai dengan tema Di sini ada berbagai macam tema Ada yang general atau umum Bisa dipilih Atau bisa bernuansa English and History Atau Maths and Science Atau juga Arts Atau Sport Atau yang lainnya Di sini bisa dipilih yang mana saja Sesuai dengan kebutuhan atau kesukaan Saya akan ambil Atau coba ganti Tadi dia Temanya berwarna abu-abu Saya ganti berwarna pink Kita pilih Kalau sudah ada centangnya Asalnya abu-abu Nah sekarang sudah berubah menjadi warna pink Ini hanya mengubah tampilannya saja Agar lebih menarik atau untuk membedakan dengan kelas-kelas yang lain Nah tetapi kode kelasnya tetap tidak berubah Oke Ini Langkah-langkah untuk membuat kelas virtual Kelas 7D ya Di pelajaran IPA di Google Classroom Satu kelas telah dibuat Untuk selanjutnya nanti ibu bisa membuat kelas Sejumlah kebutuhan yang ibu butuhkan Oke Itu tadi kelas virtual Yang sudah terbuat Selanjutnya Kita akan Membuat atau Bagaimana memasukkan siswa Ataupun guru rekan partner kita Kedalam Google Classroom Nah Tapi sepertinya akan ditampilkan di video selanjutnya ya Ibu Bapak Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir Jika memang bermanfaat Bantu share ya Kepada teman-teman yang memang membutuhkan Informasi ini Jangan lupa juga di like video ini Dan subscribe channelnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi jumpa selamat menikmati